Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel VideoScribe Channel yang berisikan berbagai tutorial, tips, trik, dan proyek tentang aplikasi VideoScribe Spek OL Pada beberapa video yang lalu, telah saya jelaskan tentang efek morph untuk objek berpindah Juga efek morph untuk menggelindingkan bola Yang pada prinsipnya bahwa efek morph itu adalah efek di mana kita bisa memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain Baik, apabila kalian penasaran, maka kita langsung menuju ke TKP Kita buka VideoScribe Spek OL Kita buka dokumen baru Nah, sebelumnya sudah saya siapkan 3 buah objek untuk mempraktekan efek morph Kali ini, objek tersebut saya dapatkan dari internet Dan bagi kalian yang penasaran dari mana alamat internetnya atau apa nama alamat internet urlnya Akan saya bahas pada video berikutnya Kita lanjutkan pada pembahasan kali ini Masukkan untuk objek yang pertama yaitu jalan ke dalam area kerja Kita perbesar hingga menutupi semua area kanvas Kita keser sedikit Oke, sekiranya ini cukup Masuk ke properties Masuk ke properties Tentukan untuk animasinya Saya berikan 0,5 second Pause nya kosong Transition nya kosongkan Oke, kita checklist Kemudian set kamera Baik Selanjutnya, masukkan objek mobil Mobil yang pertama ini kita masukkan Kita perkecil Kita perkecil Kita simpan pada posisi awal Kita akan membuat mobil bisa mendekati Dari arah jauh mendekati ke arah dekat kita Dari belakang sampai ke depan Sehingga mobilnya harus dalam posisi ukuran kecil Oke, saya kira cukup Kita atur lagi properties Kita tentukan animasi kurang lebih sama 0,5 second Pause nya kita kosongkan Transition nya juga kita kosongkan Kemudian kita pilih checklist Jangan lupa set kamera Kita masukkan kembali mobil yang sama Tetapi dengan ukuran yang berbeda jauh lebih besar Karena ini kita anggap sudah mendekati Misalkan sebesar ini Oke, kita masuk lagi properties Kita tentukan animasi sama dengan yang tadi 0,5 Pause nya kosongkan Pause nya kosongkan Nah, sementara sekarang kita pilih move Pilih move Kemudian pilih mobil yang pertama Baik, kita cek this Kemudian jangan lupa set kamera Oke Selanjutnya Masih di mobil yang kedua Kalian klik tombol copy Baru tombol paste dua kali Ya, tombol pastenya dua kali Sehingga jumlah mobilnya ada empat Kita masuk ke mobil yang ketiga Kita klik properties Untuk ini kita kosongkan Untuk animasi ya Jadi, untuk mobil yang ketiga dan keempat Kita akan kosongkan untuk efek animasi Waktunya Baru kita pilih move Kita pilih mobil yang kedua Gris Kemudian kita pilih mobil yang terakhir Yang keempat Klik properties Kosongkan animasi Klik tombol move Kemudian pilih mobil yang ketiga Baik Klik checklist Kita akan coba Untuk melakukan preview Nah, kita sekali lagi coba Ya, ini sudah berhasil Dari ukuran kecil mobil Menuju ke depan Hingga ukurannya menjadi besar Ini seperti mobil berjalan Nah, ada sedikit yang bertanya Pada kolom komentar Bagaimana katanya Agar objek yang awal bisa hilang Seperti pada video pembahasan Objek sepeda Yang saya berikan efek move Sementara sepeda yang pertama Tidak hilang Setelah dia berjalan Nah, ternyata Ada pada Panel properties Ya, panel properties Mobil yang kedua ini Ini ada clear item Nah, kalau clear itemnya ini Kita hilangkan checklistnya Ya, maka Mobil yang pertama Tidak akan hilang Mari kita preview Nah, jadi mobil yang pertama Yang ini tidak akan hilang Tetapi Kalau kita Berikan tombol checklist Pada clear item Maka ketika Efek berikutnya Untuk objek yang lainnya aktif Ini Ya, akan hilang Nah, seperti itu Nah Kita akan lanjutkan Untuk posisi mobil Dari mendekat ke menjauh Ya, satu kali lagi Agar lebih paham Jadi, sekali lagi Tentukan mobil yang pertama Sekarang dari yang pertama Dari dekat ke jauh Kalau tadi dari jauh ke dekat Ya Kita pilih properties Animasinya Kita samakan saja ya 0, Biar tidak sama Berarti tambah 0,75 0,75 Pausnya kita kosongkan Transition kosongkan Baik, selesai Jangan lupa set Kamera Baru Tambah lagi Masih mobil itu Kita perkecil Kita perkecil Kurang lebih samakan Dengan mobil yang sudah ada Oke Cukup Pilih properties Pilih properties Kemudian animasinya Kita berikan 0,75 Paus Kosongkan Transition kosongkan Nah, ini Kita pilih move Ya, move Kita pilih move Nah, kemudian Kita klik tombol Yang kedua Tombol lingkaran yang kedua Pilih mobil yang ini ya Nah, ini Ceklis Jangan lupa set kamera Setelah itu Kalian klik tombol copy Pasti dua kali Kita masuk ke mobil yang ketiga Ini Saya hanya mengulang saja Klik mobil yang ketiga Pilih properties Silangkan animasinya Klik tombol move Masuk ke lingkaran yang kedua Pilih mobil yang kedua Klik checklist Lanjutkan ke mobil yang terakhir Ya, ini masih kita kosongkan Klik move Masuk ke mobil yang ketiga Oke Selesai Mari kita Review Ya Oke Sekali lagi Baik Mudah-mudahan video tutorial kali ini Bisa bermanfaat Untuk Kalian semua Jangan lupa Diklik tombol subscribe Bunyikan tombol loncengnya Silahkan Klik tombol like Apabila kalian senang Dan Klik tombol dislike Apabila kurang berkenan Silahkan nantikan video berikutnya Sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye Sampai jumpa di Marketing PLA 7 5 8 9 8 9 8 9 10 12 13 14 16